Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesin ini disangkripal kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate progres dari pembangunan stadion Tugu atau revitalisasi stadion Tugu kita akan mulai dari zona utara dimana di zona utara ini kita bisa melihat sendiri area nya sedang dalam proses pemasangan pekisting ya dan balok-balok coran dan di area pinggir dari jalan yang ada di luar tribun sudah dipasangi parit atau gout kecil ya fungsinya untuk dry naset agar tidak terjadi genangan atau banjir ketika hujan besar atau hujan res nah kita akan melihat kondisi terkini untuk area di sekitar pinggiran dari lapangan stadion Tugu ini nah ini kita bisa melihat sendiri sudah banyak yang terpasang jadi ini menggunakan pre-case beton ya dan kita bisa melihat juga para pekerjaan nya sedang sibuk mengerjakan area dari pinggir jalan yang ada di luar tribun ini dan terlihat untuk tribun zona timur ini sudah dicor ya sebagian dan di area tengah lapangan juga kita bisa melihat sudah hampir rata semua jadi sangat cepat progres dari pembangunan atau revitalisasi stadion Tugu ini nah kita akan terbang ke arah zona barat dimana zona barat ini X Tribun VIP ya yang masih belum dalam dibangun masih dalam proses ya dan kapasitas dari tribun yang ada di stadion Tugu ini naik menjadi dua kali lipat ya yang pertama 2000 penonton dan yang kedua ditambah menjadi 4000 penonton dan memiliki standar FIFA nah ini untuk area lapangan sudah ditebar kerikil halus dan ini untuk area pinggir dari atau bawah tribun di zona selatan ini sudah dipasang tembok ya nanti tinggal di plaster agar lebih rapi lagi nah ini untuk tribun yang ada di zona timur jadi sebagian sudah dicor yang sebagian masih dipasangin bagisting atau papan coran ini masih nunggu kering ya lalu akan segera dilakukan pembukaan atau dicopot papan-papan coran stadion Tugini pembangunannya ada dua tahap ya tahap yang pertama fokus untuk area lapangan dan sekitarnya dan tahap yang kedua untuk infrastruktur atau penunjang dari stadion Tugini kita doakan agar pembangunan stadion Tugini berjalan dengan lancar tidak ada halangan dan tidak ada habatan dan kita doakan juga untuk para pekerjanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam pekerja nah ini jalan yang ada di luar tribun zona selatan sudah dicor dan sudah hampir rapi ya jadi progresnya sangat cepat dan ini kondisi dari atas tribun zona selatan jadi ada dua gate yang di zona selatan ini atau dua pintu masuk dan pintu keluar untuk stadion Tugini juga tidak menggunakan track lari atau tidak menggunakan lintasan atletik sebelumnya ada lintasan atletik dan sekarang sudah tidak ada lintasan atletik nah ini untuk pintu keluar atau gate masuk dan keluar dari zona selatan nah untuk yang mengerjakan kontraktor pembangunan stadion Tugini yalah jaya konstruksi dimana jaya konstruksi ini yang ikut terlibat dalam pembangunan Jakarta Internasional Haldium dan Formula E jadi sudah berpengalaman dan sudah tinggi ya jam terbangnya karena sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang dihasilkan dari jaya konstruksi mantap ya keren jadi sudah ada contohnya yaitu jis formula E dan lain-lain oke segini video saya kurang lebih nyamuan maaf wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati